Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's go kita explore Saya mau tanya nih Teh Kita sama Teteh siapa ini? Abipah Ini jadi kesini liburan? Iya liburan, masih liburan kuliah Masih liburan kuliah dimana sekarang? Di Uniga Jurusan apa Teh? PAI Oh PAI, guru PAI ya Berarti jadi liburan guru nanti ya Gimana nih suasana disini? Disini dong, sebelah sini dong Nggak kelihatan nih Tetehnya ke sebelah sini supaya lihat-lihat Nanti kan ke sebelah sana, nanti kita tonton ya Teteh nih, saya mau nanya nih Teteh kan kesini suka sering? Atau hanya kali? Sudah dua kali, kalau saya mau baru pertama Oh baru pertama nih, memang dari mana nih Teteh nih? Baru pertama Pendai Pendai mana? Oduh sih Gajaya, orang Selatan Waduh iya Tapi gimana nih Teh? Disini alamnya nih? Pasangan Sangat apa ya? Sangat indah Sangat indah sekali Terutama buat... Garut, di Garut, di Garut Garut Ini tempat salah satu cocok buat... Ya... Pasangannya Mana pasangannya nih? Ah... Teteh Ini Teteh Oh, dibukalkan kadi ya Aduh, kita tanya nih Teteh Ini yang mau tanya nih Kalau memang ini alamnya Apa sih yang Teteh suka dari tempat ini? Talaga bodas ini? Sejuk Sejuk ya? Sejuk, adem walaupun ini jam... Walaupun suasana panas ya berapa ini? Sekarang? Sudah jam setelah 12 Sudah jam setelah 12 tapi... Suasananya? Adem Adem ya? Ini Teteh kalau misalkan Kayak hati Bapak Hahaha Alhamdulillah Hahaha Iya... Pokoknya kita harus adem Walaupun kita lagi panas Lagi banyak masalah Tapi kita di sini Kita untuk adem aja ya Teteh, saya menanya lagi Terakhir nih Teteh, pacar yang mana Teteh? Hahaha Prifat Prifat Tidak boleh ya Tidak boleh ditayang ya Tidak boleh Ya pokoknya Teteh Semoga Teteh Semoga Teteh Senang Ya senang banget Semuanya Teteh Semuanya Teteh Semuanya Teteh Cepet tapi Semuanya Teteh Semuanya Teteh Semuanya Teteh Sangat eksotik Itu itu kan Teteh? Ya kan Teteh Wah ini ya Ini adalah tempatnya Ini Teteh Sekarangnya Teteh Ini tadi sama Teteh siapa? Habibah Bintri Hamdah Habibah Bintri Hamdah Bintri Hamdah Oke Terima kasih Atas waktunya Semoga liburan ini Menyenangkan Sehat selalu sepanjang umur Terima kasih Amin Jangan lupa Subscribe Like Cibatu Terima kasih 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 Pertama kali Alhamdulillah, Alhamdulillah, maafkan sehat selalu. Kemudian ini untuk alamnya gimana nih Pak? Bapak bagus. Saran kurang perawatannya dari Pemda. Saran jadi Bapak nih gimana untuk Pemda Keputatan Garut untuk lokasi di Taragabodas sendiri nih Pak? Nah ini kan setus cukup pangkahan ya Pak. Bagi purni air, pelairan impasus dan campur dengan yang di Bandung. Oh iya, Tampuan Perahu, iya betul, betul. Bisa meningkatkan BAD kalau dijaga. Jadi ini masukan, Pak. Pertama infrastrukturnya jalan. Nah begitu Pak, jadi infrastruktur dari kita mulai Wanaraja Belokan sampai kita sampai ke sini, itu luar biasa sekali ya. Jalannya rusak, kemudian juga aksesnya kurang memadai. Ya mudah-mudahan nanti sama Pemda juga diperhatikan ya Pak ya. Karena ini adalah wisata yang mungkin religi lah ya. Bisa dikatakan religi karena ada situs di sini ya. Sama dengan Tampuan Perahu. Kenapa sebilang agaknya tidak? Semua daerah punya. Betul, betul. Salah satu wisata unggulan kan? Betul. Ada di Garut, ada di Tasik. Betul ini kan Garut sama Tasik juga karena perbatasan Pak ya. Termasuk Ekon. Semaranya di jaga. Ya, betul. Berawat. Ya layaknya sebuah tempat wisata. Ini malah kan jaringan internet, ya komunikasi, dan sosial media. Biar bisa-biar bisa. Lebih gampang kita meng-expose. Betul, betul. Jadi di sini sama sekali nggak ada jaringan. Nggak ada jaringan. Nggak ada jaringan. Terus nggak disediakan juga ya dari... Ini kan biasanya ada pihak yang siap menyediakan Wi-Fi. Nggak ada ya di sini ya. Harus ada. Pasar spasum ini harus diperhatikan lagi. Oh, iya, iya. Yang paling parah itu infrastruktur. Betul. Infrastruktur ketika kita ada wisatawan yang dari luar Kabupaten mau datang ke sini. Ternyata infrastrukturnya kurang memadai. Ini juga salah satu TR buat Kabupaten Garut nih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Apalagi Pak nih yang mau disampaikan. Danau ini kan harusnya kalau dirata kan ada tempat misata kulinernya yang bisa berikan produksi-produksi. Masih kerajaan membuat kuliner umpulan di Garut sini kan Pak ya. Iya, betul, betul, betul Pak. Jadi... Salah satu itu. Sebenarnya ini sudah lama Pak ya. Tapi kenapa... Iya, kurang di-expose. Kurang di-expose. Karena nggak ada jaringan sama sekali. Nggak ada jaringan sulit karena eksposenya. Harusnya bisa live di sini. Betul, betul, betul. Ini PR lah. Iya, ini PR buat Memnakempatan Garut. Khususnya ya. Jadi infrastruktur kemudian juga jaringan akses internet. Karena sekarang itu kan jamannya medsos Pak. Jadi kan harus senantiasa itu harus selalu ada ya. Karena kita mau ekspose wisata ini. Kalau nggak ada jaringan sulit ya gitu. Betul, betul. Kalah dengan nanti Takwan Perahu. Yang kalau tempat Perahu kan sudah jaringan juga bagus gitu kan. Kemudian juga ini bisa jadikan wisata kuliner juga ya. Ya ini adalah salah satu PR nih buat Pemda ataupun di Kecamatan Wanaraja ini. Buat memperhatikan kembali wisata dari Talaga Bodas ini. Terima kasih Pak. Ada lagi yang sampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Habis selesai rakor ya. Ini dari PPS dan PPK. Seat Kecamatan Pangatikan. Ya saya dari Rangsi Batu nih. Ya Mangga, Mangga. Wilujang Mangga, Mangga. Buntan kuapi di Sot ya. Ya ini sahabat Jaksibatu. Para PPK dan para PPS sekecamatan Pangatikan. Ini habis tadi rakor. Selesai makan disini ya. Barang Bapak Usman. Ibu Ani ya. Saya mau lihat Pak Iyan lagi makan. Ya Pak Iyan lagi makan. Tuh kenapa Pak Iyan. Pak Iyan saya mau tanya Pak Iyan. Pak Iyan kumah Pak Iyan. Ya makannya rahos Pak Iyan. Gila itu nanya. Tapi dah ini lewatnya itu nanya Pak Iyan. PPS desa mana Pak Iyan? Tuhnya. Pemakan lo apa Pak Iyan? Aduh alhamdulillah ya tiasa. Oh ya tukang meaken. Aduh Pak Iyan. Pak Iyan lewat kek Pak Iyan di upload kek ya. Badi dikat badi lewat kek. Ini sang Bapak saya. Pak Iyan. Pak Iyan. Pak Iyan. Pak Iyan saya namanya di dalamnya itu. Pak Iyan mana nama Iyan. Oh nanti takut. Oh Budi. Budi saya. Budi karya. Budi karya ya tih. Gimana Pak Budi ini makan disini ya. Enak kan. Enak kan. Mantap Pak. Mantap pokoknya. Atau capek-capek tadi nya. Ayam kampung sambal. Ayam mana ayam kampungnya. Nah ini disarot ya. Ayam nyali huapnya ya tih. Tengkau gak huap. Huap kan ini lah. Tengkau gak huap. Tengkau gak huap. Tengkau gak huap. Tengkau pun ternatunya soh kata diteraskan. Bayangkan itu taro boku kucam dana katanya oke. Ya ini sahabat-sahabat cejak si Batu. Ini saya juga. Ini pertentangan dengan si Batu ya. Saya cebatu ini dipengatikan. Ya ini sahabat cejak si Batu ya. Dan si Batu ya. Cejak si Batu dan si Batu Misteri. Mudah-mudahan syariat sadayana. Banyak umur sadayana gitu. Sukses. Tengkau dinep waktu snap pemilu 2024. Sahabat cejak si Batu. Saya berada di sini bersama para PPK, PPS. Dan di depan saya ini sudah ada pukuhunya kecamatan Angatikan. Ini sama Bapak. Camat ya. Pak, ini pohon mampak saya mau tanya nih. Bapak, di dalam rangka apa nih Pak? Sampai ada di sini nih Pak. Pemilu, misalnya, pertama kita silahkan kami. Hal yang di bawah, dan juga menyusul agenda kegiatan dari PPK. dan selanjutnya, dan rasanya kita rangkor ya. Tempat koreasidan, monitoring, avaluasi. Dan itu, alhamdulillah kita menyatukan berat semua. Kususus, PPK, sebuahnya. Adil semuanya di... Sekecamatan. Sekecamatan banget ini. Ya, alhamdulillah. Ini yang dibahas nanti untuk persiapan ya Pak ya. Persiapan menjelang pemilu 2024. Apa yang dibahasnya Pak ini? Yang secara detilnya ini persiapannya? Tidak jauh dari seputar kegiatan apaan pemiliknya. Baik pilot, maupun pilot. Pertama, Tentang banyak yang kita ingin. Dan ini, apa yang sudah berbicara? Pak, 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 Komisioner ini punya hadir memberikan arahan-arahan Bintek kepada anggota dari PPK dan PKS. Karena kita buka hati di sini, 8 BK1 dari PKS yang mengulingkumi tadi belayang kecamatan paket ini. Pada benar-benar kebanyi yang arahan-arahan dari KPK dan PKS, Bisa nyampein kersialisasikan lalu di PPK dan PKS yang dikatakan. Oh iya iya Pak. Ini saya mau nanya ke Bapak Komisioner. Ini saya mau tanya, Bapak sama Pak siapa Pak? Tolong dikenalin dulu Pak. Oh nama saya Ujung Mutakit. Dan salah satu anggota Komisioner KPK. Ini yang tadi dibahas apa saja Pak? Khususnya dari Komisioner KPU sendiri. KPU ya? Ya betul. Ini bukan agenda dari KPU untuk kompaten. Terkait pertama, evaluasi kinerja NHO, dari PPK dan PKS, sesuai Ape Oboh разработastre 8, dari TikTok. Hai volumvs. Dalamah expanding kalaman sebab fitur utang Jukis. Dengan sehat putensi mengalami tahapan tahun yang kita kita laksanakan Mungkin ke-2anya kita membahas Benar tahapan yang kita laksanakan inilah hal ini DC dari tanpa detention internasi 2019 sampe tengah PC khusus Tahapan penggabungan ECS daftar sementara DPRD, Kabupaten Kota, Tampis, Ngarun, ataupun DCS, DPRD, DPRD, Provinsi. Sekarang ini kita dapat masa pengumuman. Dan masyarakat dari tanggal 19 sampai tanggal 28, semuanya hak untuk kasih tanggapan terkait DCS yang sudah dikembangkan oleh KPU. Kabupaten ini melakukan pengumuman di beberapa media, baik media cetak ataupun media online. Satunya ada yang di radio, ada yang di antarres. Yang kedua, hari ini kita menyampaikan kekaitan tahapan, seperti itu DPRD, dan media tambahan. Dan dipastikan dari DPRD yang sudah kita tetapkan, kita harus berusaha. DPRD, kita punya DPRD yang kemarin tadi itu ada 1.1.119.000. 6.000? 1.000 ya. Luar biasa banyak ya? Ya, 1.000. Tampakannya ya berarti ya. Itu terdiri dari 8.000 TPS di seluruh. 42 kecamatan, 442 desa. Nah hari ini kita tetapkan DPRD, apabila yang sudah tetapkan DPRD itu mau pindah memilih. Yang terdata di Garut, tapi pas matang tanggal 14 Januari mau nyombok di luar Garut, itu bisa. Oh, bisa. Nah, itu maksimal tanggal 15 Januari. Itu apa yang... Nah, untuk... Biasanya ada kendala apa nih? Biasanya, kalau dari KPU sendiri, untuk di lapangan biasanya ada kendalanya seperti apa nih? Ya, itu... Kenapa kami melakukan evaluasi kepada DPRD? Pernah ada beberapa laporan percamaan yang melabur di penghantikan tidak terjadi. Ada sebagian PPK, jadi DPRD itu kurang sinerji antara anggota PPK dengan anggota. Maka ada 5 anggota yang kurang sinerji, antara PPK dengan strategi kurang sinerji, antara PPK, setarian baru, dan yang bergabung antara PPK, PPS. Jadi, turunlah kami ke Edho untuk mengenergikan PPK, PPS, setarian dan stakeholder yang ada di tingkat pemerintahan masing-masing. Supaya karena tampaknya ada sahur-ahur, sahur-ahur yang kabarnya di antara semua pihak, kesuksesan pemerintah, tahapan yang ditabat itu tidak ada. Ya, terakhir nih, Pak, pertanyaannya dari mau Pak Camat atau dari komisioner. Harapannya ke depan ini seperti apa, Pak? Pak, untuk dipilih atau dipemilih ini di tahun 2024. Harapannya? Harapan kami para penyelenggara dari politika KPU RI, Provinsi, Kupaten, PPK, PPS, serta semua stakeholder yang ada, yaitu ya penyelidikan untuk tetap sehatlah lobiak, maka boleh hukum, atau mempunyai satu hal yang terbuat rumah. Yang kedua, harapan kami para pemilih, baik pemilih legislatif, ataupun mempunyai SMP kejahatan kita, pilih nanti kita mempertahankan Februari, nanti kita akan memilih surat suara ya, presiden dan wakilnya, DPD, DPR RI, DPD Provinsi, dan DPD Kepada Kota, itu menjadi pemimpin yang amanah, merupi kepada rakyat, bisa mengajukan bangsa Indonesia dan lingkungan yang masih. Ya, terima kasih Bapak Camat dan Bapak Komisioner, serta yang lainnya juga. Saya ucapkan terima kasih, dan ini juga mudah-mudahan ke depan, di pemilih 2024, tidak ada terjadi apapun yang terjadi pada Indonesia, Indonesia aman, Indonesia sejahtera. Amin. Merdeka! Siap! Ya sahabat Cejak Cibatu, di video kali ini saya ucapkan sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan dapat menghibur para subscriber dimanapun sahabat berada. Di video ini semoga banyak manfaat yang didapat, ataupun informasi-informasi yang didapat, dan jangan lupa subscribe kedua channel, Cejak Cibatu dan Cejak Cibatu Misteri, like, komen, and share, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terupdate dari kedua channel tersebut. Salam dari Cejak Cibatu.